Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Prodi 19 May 2 Mata Kuliah Kewirausahaan Akan mempersembahkan video edukasi tentang permasalahan bangsa Dan peranan keliruusahaan dalam pembangunan bangsa Salam pendidikan Salam Terima kasih telah menonton! Pertama, permasalahan pengangguran Pengangguran ini biasanya banyak kita jumpai di kalangan perkotaan Sampai ujung pedesaan Pengangguran biasanya disering disematkan oleh masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan Anak muda yang tidak sanggup melanjutkan sekolah Seperti dengan ilustrasi pada video ini Menampak ada sosok anak muda yang ingin mencari pekerjaan di tengah susahnya Mendapat pekerjaan akhirnya sempat putus asa Namun sosok pemuda lainnya memotivasi bagaimana bisa bangkit kembali Dalam keraguan mencari pekerjaan motivasi hingga bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill dan apa yang menjadi kemampuannya Maka hari ini yang diperlukan adalah bukan kita sebagai mahasiswa yang ingin melaksanakan perkulihan untuk mencap, menggapai cita-cita dengan misalnya dengan dicap sebagai PNS Namun bisa menempuh jalan sebagai sosok orang yang berwirausaha Membahas mengenai kemiskinan Secara umum kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat Seperti yang dilihat pada video ini, masih banyak masyarakat pedalaman yang memiliki ekonomi yang kurang dan masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang kurang sejahtera Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai oleh berbagai hal Antara lain, rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan Seperti yang kita lihat selama ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja, dan seperti halnya pembangunan kewirausahaan Utang negara adalah utang yang dilakukan atau dijamin oleh pihak pemerintah pada suatu negara Artinya, utang negara adalah surat utang yang dilakukan oleh pemerintahan nasional Walaupun kelebihan dan kekurangan utang daripada utang negara, salah satunya adalah utang negara mempunyai perkembangan ekonomi Sedangkan kekurangannya adalah utang negara bisa melahirkan efek crowding out Berbicara mengenai peran wirausaha dalam pembangunan bangsa Sebelum saya menjelaskan lebih detail, ada kalanya kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wirausaha Wirausaha adalah seorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan sebagai sumber penghasilan Dengan perkataan lain, ia tidak menggantungkan diri untuk penghasilannya kepada orang lain Untuk memandirikan perusahaannya, ia menghimpun sumber-sumber ataupun faktor-faktor produksi Dan menyusun organisasi perusahaan Karena tindakan-tindakan itu mempunyai berbagai dampak Yang pertama, kepada dirinya sendiri, yaitu menciptakan lapangan kerja bagi diri dan penghasilan Selanjutnya, dampak yang kedua, kepada masyarakat dan pemerintah Yaitu, menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja yang lainnya Serta penghasilan, mengerjakan sumber-sumber bahan baku yang belum digunakan Sehingga menjadi bermanfaat bagi masyarakat Menciptakan teknologi, sehingga menambah akumulasi untuk teknologi yang sudah ada dalam masyarakat Mendorong investasi di bidang-bidang lain Memperluas dasar pajak bagi pemerintah Dan meningkatkan citra bagi suatu bangsa Sehingga, secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat Peran seorang wira usaha dalam melakukan proses pembangunan nasional yang stabil adalah sebagai berikut Yang pertama, memiliki konsep untuk menambah daya tampaknya kerja Maupun mengurangi jumlah pengangguran agar semua masyarakat Setidaknya mengenal dunia pekerjaan sehingga mendapatkan manfaat dari pekerja tersebut Sebagai penggerak, seorang wira usaha dapat melakukan pembangunan di bidang produksi Distribusi, pemasaran, ataupun jasa-jasa yang lainnya Kemudian, memiliki peran sosial dalam memberikan bantuan kepada orang lain Dan pembangunan sosial yang sesuai dengan kapasitas kemampuan Selanjutnya, dapat memiliki karyawan menjadi seorang yang mandiri, disiplin, jujur Takun dalam melakukan pekerjaan ataupun jasa-jasa yang lainnya Kemudian, memiliki peran sosial dalam memberikan bantuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!